Bahwa masuk SD itu harus sudah punya ijazah TK atau PAUD. Ini tidak diwajibkan. Oke, luar biasa nih. Tidak diwajibkan, tidak boleh juga mengadakan tes calistung. Oke. Membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi, kita menganjurkan para orang tua, warga masyarakat. Yang mampu. Yang mampu dan tidak mampu, sebetulnya bisa mengikuti anak-anaknya program PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Tetapi, tidak mengikuti program PAUD pun sebetulnya bisa diterima di sekolah ya. Nah, khususnya di SD Negeri ya, yang menjadi keunangan kami. Ada panitia di jenjang satuan pendidikan. Baik di TK, SD, maupun SMP. Tentu saja, pada saat nanti ini, pada saat tanggal 20 sampai tanggal 25, mereka harus luar biasa ekstraknya. Baik itu fisik, mental. Karena kita tahulah suasana dan kondisinya seperti apa, sudah dirasakan, dialami. Apalagi ada calon orang tua yang kurang memahami, tiba-tiba emosi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Begas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belanggong, dari studio 1 Dugas TV Cilegon, Banten, di acara BBS, bincang-bincang sore, dengan cangkir kopi jawara Dugas TV. Sahabat Begas TV, kali ini, kami hadirkan, narasumber yang tidak asing lagi. Siapakah dia? DRA, Haja Heni Anita, Susila MPD, kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Dan kali ini, dengan tema, Menatap Dunia Pendidikan, Tatap Muka dan Menyongsong, PPDB 2022-2023. Dan sahabat Dugas TV, waktu menjalankan. Acara ini, dipandu oleh, host senior kita, dan juga, sekaligus, BIMRED Dugas TV. Coba kalian, Bang Median Tinaga, waktu dan cepat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Belanggong. Kali ini, di dalam bincang-bincang sore, dalam program secangkir kopi, jawara media, tentunya, bersama pejabat. Dan saat ini, pejabatnya adalah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Ibu Dr. Anda Haji Heni Anita, Susila MPD, yang sudah ada di studio 1, Lugas TV. Sebab itu, waktu berjalan terus, sahabat Lugas TV, kita akan tanya-tanya, sebelumnya kita tanya dulu kabar. Apa kabarnya, Bu Haji? Alhamdulillah, saya kabar. Terima kasih. Tadi lagi tanda tangan ya, Bu. Yang belum mungkin buruk tadi. Terima kasih. Bu, silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, sahabat Lugas TV. Alhamdulillah, sore ini saya, bisa hadir bersama Bang Badia. Ini adalah untuk kedua kalinya. Amin. Dan nanti, semoga pertemuan kita ini, ada manfaatnya untuk, sahabat Lugas TV, yang menyaksikan, acara ini tentu, Bang. Oke, terima kasih, Bu Haji. Bu Haji, kita tahu kan, dengan tema kita, menuju tatap muka, tentunya saat ini sudah dimulai, dan menongsong untuk PPDB. Tentunya, next, kedepan ini akan diadakan kesibukan para panitia di setiap sekolah. Oke, Bu. PPDB tahun ajaran 2022-2023 akan dimulai. Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Selegor? Silahkan. Alhamdulillah, Bang. Untuk penerimaan peserta didik baru tahun anggaran 2022-2023 ini, kemarin kita sudah membuat juknis ya, dari peraturan Kepala Dinas Pendidikan, juknis tentu saja tentang PPDB, dan kita sudah juga membuat tim ya, tim PPDB di Dinas Pendidikan Kota Selegor, dan juga sudah mensosialisasikan tentang PPDB ini kepada sekolah-sekolah, baik itu di jenjang satuan pendidikan, dari mulai Taman Kanak-Kanak, SD, dan SMP. Dan mudah-mudahan, PPDB tahun ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Nah, jadi semuanya sudah kita siapkan, termasuk juga aplikasi PPDB online-nya. Wow, luar biasa. Sahabat Dugas TV ternyata dari Dinas Pendidikan sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk PPDB tahun 2022-2023, dengan salah satu mempersiapkan aplikasi, tentunya untuk mempermudah jaringan. Mudah-mudahan, proses PPDB ini berjalan lancar. Begitulah harapan kita semua ya, Bu Haji. Oke, Bu. Bisa dijelaskan nggak, Bu? Berapa sih jumlah SD negeri atau swasta dan SMP juga atau swasta di kota Celegon? Ya. Ada kurang lebih untuk SMP ya, ada 15 SMP negeri, kemudian ada 1 SMP Satap, ini juga negeri ya, kemudian ada kurang lebih 34 SMP swasta. Jadi jumlah keseluruhan kalau SMP ini sekitar 50 sekolah ya, 50 sekolah yang terdaftar di Kambi. Di 8 kecamatan. Ya, di 8 kecamatan. Yang paling banyak memang SMP swastanya, gitu. Untuk SD, ini kalau SD negerinya lebih banyak. Karena ada 149 SD negeri dan kurang lebih ada sekitar 30 SD swasta. Dan insya Allah ini memang tidak bisa tertambung secara keseluruhan lulusan SD ini di SMP negeri. Tetapi kan kita juga punya SMP swasta, punya Madrasah Sanawiyah yang dibawa koordinasi kemenang dan mudahkan anak-anak kita ini bisa melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Dan tidak ada anak yang putus sekolah, usia sekolah di kota Cilgon. Kita berharapnya seperti itu, Bang. Oke, luar biasa. Artinya memang daya tampung untuk negeri memang dengan jumlah terbatas. Tetapi kan ada, Mas. Namun sudah ada pola-pola, Bu, ya. Untuk sinergitas antara SMP negeri dengan swasta tentunya, Bu Haji, ya. Apalagi sudah dua tahun ini kan ada SMP baru. Jadi itu juga menambah kuota untuk ke SMP negeri. Oke, luar biasa. Oke, ini langsung, Ibu, belum ada satu tahun. Tentunya masih menghitung berapa bulan. Kurang lebih empat atau lima bulan ini, Bu. Betul. Ya, Bu, ya. Apa program baru yang Ibu lakukan tentunya di Dindik di Cilgon buatkan untuk pendidikan kota Cilgon? Sebetulnya banyak sekali, ya, program yang ada di Dinas Pendidikan yang merupakan juga program rutin. Tetapi memang ada juga program prioritas. Kalau program prioritas, kita tentunya sudah tahu. Pernah juga saya berbicara tentang program ini, ya, sebelumnya di pada saat podcast dengan yang lain. Ini tentang program Beasiswa Ful Sarjana. Oke. Kemudian juga tentu saja ada pendirian empat SMP baru. Ya, ini merupakan program-program yang menjadi prioritas dari Bapak Wali Kota. Dan perkembangannya, Pak Bang, untuk SMP negeri baru, Insya Allah, empat SMP negeri baru ini tahun depan itu semuanya sudah terbangun fisiknya secara lengkap, baik itu sarana-prasarana maupun pembelajarannya. Jadi kita fokus ke pembangunan fisik, ini, Bang, yang empat SMP negeri baru. Di tahun ini baru SMP negeri 12 yang akan dibangun. Oh. SMP 13, karena sudah ada, ya. Kita akan adakan renovasi sesuai standar di tahun ini. Nah, untuk SMP 14 dan 15, Insya Allah, tahun depan pembangunan fisiknya. Itu, ya. Dan Insya Allah, mudah-mudahan tahun depan sudah beres. Dan untuk program Beasiswa Ful Sarjana ini, ini adalah tahun kedua, Bang. Untuk para calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi-perguruan tinggi. Dan kuota untuk tahun ini cukup banyak, yaitu 1.477 kuota. Sehingga ini kesempatan untuk anak-anak Cilegon, ya. Karena memang ini dihususkan bagi anak-anak yang baru lulus SMA atau sederajat, ya, Bang. Yang lulus tahun 2020, 2021, dan 2022 yang memang belum kuliah. Artinya baru. Mereka baru mau masuk kuliah. Dan mudah-mudahan kuota ini bisa terpenuhi semua. Sehingga tahun lalu yang 523 ditambah tahun ini. Sehingga jumlah yang kita berikan, ya, pemerintah kota Cilegon berikan adalah 2.000 kepada anak-anak kita. Dan mudah-mudahan ini nanti targetnya adalah sampai tahun 2025. Sehingga ada 5.000 anak Cilegon yang diberikan bantuan. Dan insya Allah, ada peningkatan sumber daya manusia, ya, di kota Cilegon. Dengan mereka bisa menjadi sarjana, Bang. Itu, Bang. Oke. Luar biasa, sahabat Lugas TV. Programnya Ibu Kadis, pendidikan kota Cilegon, tentunya itu referensi dari programnya Bapak Wali Kota kita. Kita akan mencoba bertanya ini, Ibu. Puluh sarjana tentunya berbicara di tamat daripada SMA, SMK. Padahal SMA dan SMK itu kewenangan provinsi. Seperti apa nanti langkah-langkah dari dinas pendidikan untuk mengetahui siswa-siswa ini, Ibu. Jadi begini, Bang. Memang merupakan kewenangan provinsi SMA. Tetapi pada saat dia selesai SMA, kan menjadi warga Cilegon juga. Jadi kan kita... Dan punya mereka sudah punya KTP lah. Punya KTP Cilegon. Punya hak juga menerima bantuan dari pemerintah kota. Yang tentu saja, kita memang cantolannya ada di pendidikan masyarakat. Yaitu Long Life Education. Pendidikan itu kan sepanjang hayat. Tidak terbatas pada umur. Begitu juga ini beasiswa untuk para calon sarjana ini. Jadi kami melihatnya bahwa anak-anak kita ini perlu dibantu. Apalagi ini anak-anak yang tidak mampu atau kurang mampu secara finansial orang tuanya untuk menikolahkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi ada kesempatan yang luar biasa. Jangan disiasiakan. Dan tentu saja tahapan prosesnya cukup panjang, Bang. karena bagaimana Bindik bisa menghimpun data. Tentu saja kita punya mekanisme, Bang. Yang pertama adalah kita bekerja sama dengan perguruan tinggi. tinggi yang ada di apa saja nih Bu? Ada boleh dua, tiga universitas dulu. Kalau tahun lalu sebenarnya ada empat universitas. Yaitu Negeri Dua Untirta Universitas Yasa dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian yang suasanya adalah Stikom Insan Unggul dan Universitas Alkiriyah. Tetapi di tahun ini ternyata peminatnya cukup banyak. Jadi kami sudah melakukan MOU Pemerintah Kota Cilegon dan Dindik sendiri sudah melakukan perjanjian kerjasama PKS jadi semuanya 15 perguruan tinggi yang ada di Cilegon dan di luar Cilegon. Untuk yang menampung 1477 ini Bu ada 15 perguruan tinggi. Wow luar biasa. Tapi ini juga dimungkinkan bagi anak-anak kita yang di luar universitas dengan cara mekanisme secara mandiri. Jadi nanti dari 1477 ini ada yang juga melalui universitas yang 15 tadi ada juga yang perorangan mandiri karena mereka misalnya kuliahnya di UNPA di Bali di Medan kan kita tidak bisa MOU ke semua yang terbatas jadi itu akan ada mekanisme sendiri sehingga mereka pun bisa dibantu walaupun bantuannya tetap 3 juta per semester oke luar biasa ini kan bicara full serdana artinya memang dari semester 1 sampai semester 8 hanya biaya semester aja oke berpaham nih sahabat Lugas TV dikira nanti sama makan minum ya bu artinya buat semesternya aja oke luar biasa uang semesterannya kan gitu anak-anak didik yang ada di kota Celegon sahabat Lugas TV 1477 akan menjadi full serdana tahun ini luar biasa mudah-mudahan program ini terus berjalan tentunya dengan sosok ibu Kadis yang terus mengawasi ya bu ya oke luar biasa kita kembali ke TK nih bu sekolah usia dini dan taman kanak-kanak sejauh apa sih ibu melihat respon masyarakat mengikuti sekolah ini apakah memang wajib TK ketika masuk SD ini kadang-kadang ada kesalahpahaman dari masyarakat bahwa masuk SD itu harus sudah punya ijazah TK atau PAUD ini tidak diwajibkan oke luar biasa nih tidak diwajibkan dan tidak boleh juga mengadakan tes calistung oke membaca menulis dan berhitung tetapi kita menganjurkan ya para orang tua warga masyarakat yang mampu yang yang mampu dan tidak mampu sebetulnya bisa mengikuti anak-anaknya program PAUD pendidikan anak usia dini tetapi tidak mengikuti program PAUD pun sebetulnya bisa diterima di sekolah ya khususnya di SD Negeri ya yang menjadi keunangan kami nah akan lebih mudah barangkali guru-guru SD kelas 1 bang kalau itu anaknya sudah pandai membaca menulis dan berhitung walaupun tidak diwajibkan tetapi itu tentu saja bukan menjadi keharusan gitu loh jadi ketika itu tidak ada ijazah atau tidak pandai membaca tidak diterima tidak seperti itu patokannya hanya kepada umur bukan wajib bukan suatu kewajipan jika masuk SD Negeri ya khususnya SD menjadi pengawasan dari dinas ini artinya boleh masuk tanpa sekolah TK PAUD ya bu ya kira-kira gitu bu jadi jangan khawatir jangan khawatir juga bu ada pengaruh gak bu anak-anak sekarang kan masih kecil udah pegang HP nih tentunya dalam otaknya itu akan bisa baca walaupun belum masuk SD aja udah bisa baca tentu saja sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi digital apalagi sekarang ya anak-anak usia di bawah 50 tahun pun sudah pandai ya membuka HP Android YouTube menonton apa konten-konten seperti itu tapi tetap memang harus diawasi dari orang tua dan itu tentu saja menambah pengetahuan mereka sehingga anak-anak ini zaman sekarang anak-anak kita ini ternyata lebih pintar dari kita dulu bang kita kan main congklat terus main main apa apa sih gopak fodo karet mereka gak sekarang tetapi memang perlu pengawasan nah bang perlu diketahui juga bahwa pendidikan anak usia dini di kota Cilgon ini ya baik TK maupun PAUDnya formal dan non formal maksudnya itu angka partisipasinya masih agak kurang oh beda dengan kota-kota besar ya kalau Bandung Jakarta mungkin di atas 80% di Cilgon masih di bawah 50% jadi pengaruh apa tubuh ya itu tadi mungkin warganya masih kurang paham bahwa pendidikan anak usia dini itu seharusnya penting juga apalagi masa usia keemasan 5 tahun sampai 5 tahun itu adalah masa usia keemasan dimana anak menangkap ya memorinya itu full gitu loh karena orang tua juga banyak yang bekerja gak ada waktu untuk oke luar biasa jadi masa inilah yang harusnya ketika orang tua tidak bisa membimbing atau kurang lah waktunya nah ini biar harusnya diikutkan ke program-program pendidikan anak usia dini sehingga berkembanglah otak baik kiri dan kanan dari anak-anaknya ini di usia 5 tahun gitu bang ke depannya kan jadi anak-anak yang hebat oh luar biasa sahabat luga terima kasih bu bu ini ini di publik juga ada ini bu mungkin ibu bisa jawab ngasih lah penjelasan ke masyarakat luas khususnya sahabat luga sendiri identik katanya dunia pendidikan itu resikan penghutan liar pengli bisa gak sih bu dijelaskan apa saja sih penghutan yang diresmikan oleh pihak pemerintah jadi begini di awal tahun saya memberikan surat instruksi kepala dinas pendidikan dan menjadi apa ya itu juga riuh gitu kan terutama mungkin bagi lembaga masyarakat karena ternyata katanya di sekolah masih ada penghutan-penghutan liar nah jadi sebetulnya instruksi ini kan sebetulnya sudah berlaku sejak dulu ya karena berpegang pada aturan-aturan yang sudah ada tetapi kami ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman khususnya yang ada di warga sekolah gitu bahwa memang kita pemerintah penyelenggara pendidikan tidak boleh memungut penghutan atau sumbangan-sumbangan ya misalkan kan ini apalagi ini menjelang PPDB ya penerimaan siswa baru biasanya sekolah mengharuskan membeli seragam membeli buku membeli LKS nah ini tidak dibolehkan lagi bang seragam ya beli saja silahkan orang tuanya di toko ada pilihan boleh membeli dari pihak kooperasi boleh membeli di luar boleh memakai baju kakak dan abangnya kira-kira gitu oke jadi jangan dipaksakan di sekolah karena sekolah bukan tempat bisnis bang jadi sekolah gak perlu menjual guru juga gak jadi tukang tagi gitu oke menarik ini sekolah tidak tempat bisnis itu luar biasa silahkan orang tua ketika anaknya itu bisa jadi baju baru silahkan bilik di luar kooperasi juga menyediakan untuk mempermudah tentunya ya bu ya dan ini poinnya tadi kata ibu Kadis ibu Haji bahwa sekolah bukan tempat bisnis guru itu untuk mendidik dan mengajar luar biasa fokus ke situ saja oke bu silahkan ini bu mungkin pesan-pesan kepada tapi sebelum ke pesan-pesan jahwal untuk PPDB bu mungkin bisa ibu jelaskan ini saya belum terlalu hafal karena baru keluar juga bu ya ini kebetulan juknisnya sudah kita buatkan jadi jadwal pelaksanaan PPDB ini pengumuman pelaksanaan PPDB dari tanggal 2 kemarin ya tanggal 2 nanti sampai 26 Juni Juni 2022 nah untuk pendaftarannya Bang ini paling penting buat masyarakat ini khusus di SD dan SMP negeri tentu saja ini adalah tanggal 20 sampai 24 secara online oke dan ditutup tanggal 24 Juni pukul 11 jadi pukul 11 mulai dibuka jam? ya biasa pagi oke ditutupnya jam 11 siang itu penutupan Bang kemudian ada verifikasi persaratan ya 20 sampai 24 Juni ya jadi online sampai semua pendaftar terverifikasi dan pada 24 20 sampai 24 Juni juga ini merupakan seleksi jadi kan sistemnya tadi itu Bang verifikasi dan seleksi ya oke ada 4 sistemnya dari PPDB ini yang pertama jalur jonasi kemudian afirmasi kemudian afirmasi abang apa ternyata perpindahan dan prestasi nah ini tentu terverifikasi di tanggal 20 sampai 24 Juni kemudian pengumuman penetapannya di tanggal 25 Juni oke jadi diumumkan pukul 10 pagi semua rata semua di sekolah kemudian daftar ulang sampai tanggal 4 sampai tanggal 6 Juli kemudian awal masuk sekolah tanggal 11 Juli dan masa orientasi tanggal 11 sampai dengan 13 Juli jadi itu yang perlu diketahui oleh masyarakat ya khususnya masyarakat Cilegon jangan sampai tertinggal dan ini daftar online ini bisa dilakukan dimana saja di rumah di warnet dan lain sebagainya tetapi pada saat sudah daftar kemudian dicetak dicetak ya Bang ya bahwa mereka sudah daftar atau orang tuanya mendaftarkan itu diverifikasi ke sekolah oh datang ke sekolah khawatir padahal sudah di ada tetapi di sekolah tidak terverifikasi jadi datang juga untuk memastikan apakah memang datanya sudah ada di sekolah kemudian menunggu pengumuman selanjutnya pada tanggal 25 Juni baru diumumkan lebih jelasnya silahkan klik iya akan dihubungi dihubungi aplikasi memang kita belum membuka sekarang nanti tanggal 20 jadi nanti kalau ada informasi yang kurang misalkan orang tua ingin lebih lengkap silahkan ke sekolah masing-masing atau sekolah yang dituju Bang atau juga ke Dinas Pendidikan akan kami layani oke sahabat Lugas TV beberapa waktu lalu kita menghubungi salah satu panitia SMP Negeri 1 Celegon yang mengatakan bahwa semua SMP itu adalah sekolah itu sekolah unggulan setuju gak Bu? setuju oke artinya diadakan jonasi ini empat jalur ini semua untuk diskriminasi pemerataan betul wow luar biasa diskriminasi oke jadi sekarang tidak ada lagi anak yang misalnya yang berprestasi semua di SMP mana sekarang merata semua oke sesuai dengan domisili masing-masing rumahnya masing-masing oke luar biasa ibu bisa gak silahkan memberikan pesan kepada masyarakat kota Celegon yang akan mendapatkan anak-anaknya di semua sekolah baik dari PAU sampai SMP ya jadi saya berpesan bagi orang tua yang anak-anaknya tahun ini masuk ke TK, SD dan SMP yang menjadi kewenangan dinas di Kota Celegon daftar secara online dan disitu di dalam aplikasi itu ada sekolah yang dituju bang kemudian tentu saja daftar ini tidak kita ada keterbatasan jonasi tentu saja kita melihat jarak atau rumah ke sekolah yang dituju jadi hati-hati khawatir bang dia ingin misalkan enggak ngontrak rumah atau gimana enggak bisa bang enggak bisa sekarang itu Nick dan KTP-nya yang dilihat KTP orang tua jadi kita harus memperhitungkan juga ini untuk orang tua jarak dari rumah ke sekolah yang dituju jadi kalau terlalu jauh jangan lah pasti gak keterima jadi karena sekarang di SMP di Cilgon ini ini di semua kecamatan sudah ada SMP negerinya kalau SD sudah merata ya bang gak ada masalah SMP biasanya yang ada kendala karena kemarin tahun lalu 2 tahun yang lalu SMP di kecamatan Purwakarta belum ada sehingga anak-anak di Purwakarta karena ada sistem jonasi terkendala sekarang tidak ada masalah karena di Purwakarta di kecamatan Purwakarta ada SMP 12 jadi semua sudah menyebar di setiap kecamatan jadi hati-hati silahkan ibu kalau memang itu ibu berdomisili di kecamatan Jombang misalnya itu sebaiknya mendaftar di SMP yang ada di kecamatan Jombang tapi itu kan bicara zona bu tentunya kalau ada yang prestasi itu berbeda afirmasi juga lain hal oke sahabat juga sedepi yang kita alami tiap tahun tiap tahun adalah problematika yang ada di permasalahan di PPDB ini tentunya di tangan ibu Kadis ibu Hen ini kita berharap ya semua keluhan-keluhan masyarakat itu sudah harus transparan apalagi wali kota Celegon begitu semangatnya dalam dunia pendidikan dengan memberani membuka 4 SMP negeri baru oke bu tentunya ini proses PPDB ini yang capek itu adalah panitia PPDB berikan edukasi bu kepada semua panitia PPDB jadi memang ada 2 kepanitiaan bang itu panitia di dinas pendidikan yang akan mengkoordinir semua karena memang kita satu aplikasi kemudian ada panitia di jenjang satuan pendidikan baik di TK SD maupun SMP tentu saja pada saat nanti pada saat tanggal 20 sampai tanggal 25 mereka harus luar biasa ekstraknya baik itu fisik mental karena kita tahulah suasana dan kondisinya seperti apa sudah dirasakan di alami lagi ada carut orang tua yang kurang memahami emosi nah ini juga harus ada kesiapan baik mental maupun fisik tentu saja kita juga pendekatannya pendekatan persuasif pendekatan kekeluargaan dijelaskan bahwa misalnya kalau ada tadi itu yang ngotot yang marah marah itu akan kita terima dengan hati yang dingin kepala dingin duduk bareng pasti ada solusi kita musyawarahkan jadi insya Allah panitia ini sudah berpengalaman jadi tidak perlu barangkali saya berikan edukasi yang ini lagi yang lebih lagi karena ini dari tahun ke tahun sepertinya hal-hal yang kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam PPDB ini sudah pernah kita alami semua dan mudah-mudahan tahun ini kita berdoa semuanya lancar oke salah satunya selver ya bu jaringannya bu insya Allah kita ini bekerja sama dengan jasa konsultan PPDB online jadi kemarin Alhamdulillah juga tidak terkena dengan jaringan sekarang juga kita akan upayakan jaringannya tidak apa ya tidak ada kendala tidak tersendat semuanya lancar insya Allah oke oke luar biasa sahabat Lugas TV mungkin tadi ini kan sudah waktunya kita ini ya bu jadi mungkin yang terakhir closing statement silahkan bu ini terutama saya ucapkan terima kasih kepada Lugas TV terima kasih dan tim Pak Bak Blankon dan ada juga Mame Yai Uyad terima kasih yang sudah memberikan kesempatan kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk memberikan edukasi kepada masyarakat baik itu program maupun tadi tentang PPDB yang kedua bagi warga masyarakat Cilegon yang sekarang ini bersiap-siap para putra putrinya akan masuk sekolah kami berharap Ibu dan Bapak bisa mendapatkan informasi yang benar di sekolah yang dituju ataupun media-media media informasi lainnya atau langsung ke Dinas Pendidikan itu saja barangkali Bang terima kasih wow luar biasa berikan sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan informasi podcast kita bincang-bincang sore hari ini di studio 1 Lugas TV untuk intisari kami persilahkan untuk Pak Blankon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita semoga semua menjadi pencerahan kita semua di sini Pak Blankon hanya menangkap beberapa benang merah sudah dilakukan sosialisasi dari program-program yang ada tidak diwajibkan harus TK dulu untuk daftar SD negeri sekolah bukan tempat berbisnis dan yang terakhir ibu kartini dengan bukunya habis gelap terbitlah terang tetapi buat ibu Henny dengan jurus-jurusnya tidak ada lagi anak putus sekolah di kota Kilegon tercinta ini sampai jumpa di session berikutnya selamat menikmati